Satu hari, seorang ulama terkenal, Tuan Guru Hadi, bukan nama sebenar, terjaga dari kematiannya. Keadaan panas menyebabkan dia terjaga. Dia melihat, dia dihimpunkan dengan ratus ribu pengikutnya. Iba-iba terdengar satu suara. Neraka level ini, penuh dengan orang yang dilihat begitu baik di dunia. Iba-iba seorang yang lain bertanya, Kenapa kami perlu dicampak sekali dengan Tuan Guru ini? Suara itu menjawab, tidakkah kamu mengetahui surah anas? Pembisik di kalangan manusia adalah kamu semua, yakni pengikut. Ujian, sanjungan pengikut menyebabkan Tuan Guru ini ego, bodoh, pagi beriman, petang kafir, malam mengkafirkan. Seorang lainnya bertanya lagi, jadi, apakah hukumannya dalam neraka ini? Suara itu menjawab, pembisik yakni pengikut akan menjadi kayu untuk membakar Tuan Guru ini. Tuan Guru ini juga akan diletakkan dalam sebuah bilik bersama manusia paling jelik. Tidak lama kemudian, hukuman pun bermula. Tetapi pengikut mula memberontak apabila mendapati Tuan Guru ditempatkan sebilik bersama Maria Ozawa. Mengapa ini terjadi? Tadi kamu mengatakan hukumannya ialah sebilik dengan si jelik. Dusta apakah ini? Suara itu pun menjelaskan, hukuman akhirat bukan seperti hukuman parti agama kamu. Orang biasa potong tangan, pemimpin potong kuku, selalu memperjuangkan apa yang kamu tidak akan lakukan. Pengikut mencelah bertanya lagi, jadi mengapa Tuan Guru dihukum sebilik dengan Maria Ozawa? Suara itu menjawab, oh, kamu salah. Bukan Tuan Guru dihukum sebilik dengan Maria Ozawa. Tapi Maria Ozawa yang dihukum sebilik dengan Tuan Guru. Terima kasih telah menonton!